Penjeninan kalau sudah menikahkan anak, itu penjeninan harus tahu diri, mengatur, mundur, teratur bahwa anak itu sudah urusan mereka berdua. Oh jauh gampang-gampang campur tangan. Penjeninan harus tahu posisi lah. Memang penjeninan jelas hebat, lebih hebat dari anak-anak atau mantu penjeninan. Tapi dalam hal ngurus rumah tangga, cobalah jaga-jaga dulu. Jangan gampang-gampang. Amat banyak kasus suami istri bermasalah karena moro tua. Baik, penjeninan yang berstatus sebagai mertua. Jangan cerewet ya. Penjeninan boleh kok ini ada mantu saya itu. Bisa disaksikan bahwa saya tidak mungkin cerewet. Biasanya ini cerewet, lanang lupa hidup atau biasa nih? Lanang ya? Oke, lagi ya. Lagi kalau gitu. Tapi gini maksud saya itu, penjeninan kalau sudah menikahkan anak, itu penjeninan harus tahu diri, mengatur, mundur, teratur bahwa anak itu sudah urusan mereka berdua. Jangan gampang-gampang campur tangan. Ya campur tangan tau ya. Apa? Bahasa Jawa ini apa? Intervensi bahasa Inggris ini. Pokoknya jangan campur tangan. Penjeninan harus tahu posisi lah. Memang penjeninan jelas hebat. Lebih hebat dari anak-anak atau mantu penjeninan. Tapi dalam hal ngurus rumah tangga, cobalah jaga-jaga dulu. Jangan gampang apa. Amat banyak kasus suami isti bermasalah karena moro tua. Itu yang nganjukkan. Yang sidharca lu yang temennya. Jadi, karena cerewet lalu meninggalkan ya. Sopo segeram dicereweti kan gak ada tuh ya. Bagaimanapun kan ya. Ini perlu. Harus merenung. Para orang tua harus merenung bahwa mereka itu punya harga diri. Punya independensi. Kemerdekaan. Harus kita hargai. Bahwa nasihat, iyalah nasihat. Memang iyalah. Kalau ada penyimpangan, ada hal yang perlu nasih. Tapi harus cerewet. Kan betul. Cerewet kalau nasihat, betul. Iya lah. Jadi, bisa berjaya-berjaya. Kemudian pergi, sudah satu setengah tahun. Kemudian balik. Apa harus membangun nikah? Nggak usah sebenarnya. Tapi kalau sudah lebih dua tahun, memang sesuai dengan. Ngapun ku, taklik tolaknya itu kalau meninggalkan sudah dua tahun. Tapi ini pun di seberi saat kalau istri nggak terima. Nah, ini istrinya masih terima kan? Kalau masih terima, ya sebenarnya nggak usah. Nggak usah dibangun nikahnya. Nikahnya belum bubar. Tidak bubar karena nggak ada ucapan tolak meninggalkan itu. Bahkan lebih dua tahun pun kalau istrinya terima juga nggak bisa. Tapi memang Jawa. Biasanya orang Jawa itu ada yang membuat ketentuan. Pokoknya, ini biar nikahnya nggak pas. Akatnya nggak pas. Waktu ini jamnya nggak pas. Terus dibangun. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Dan nggak ada syariatnya, nggak ada. Nabi, seolah-olah, tidak ada. Sahabat, nggak ada. Tuntunan sejarah juga nggak ada. Hanya satu kitab al-jamal saja yang membolehkan bangun nikah itu. Selain kitab itu, setahu saya tidak diizinkan bangun nikah itu. Karena membangun nikah itu sama dengan meruntuhkan nikah yang lalu. Kalau begitu kan sama dengan jatuh talak, kan? Gitu. Jadi nggak usah dibangun lagi ini. Selamat menikmati.